Ilmu tingkat tinggi, agamamu tak sempurna tanpa tiga hal. Ini adalah pembahasan tingkat tinggi khusus bagi para saudara ku kaum muslimin wal muslimat yang sudah terbiasa berenang dan menyelam di dalam samudera ilmu pengetahuan. Bagi para pemula, maka harus setaip-setaip, harus langkah demi langkah, harus dari jenjang demi jenjang. Jadi ilmu tingkat tinggi ini adalah pembahasan tingkat tinggi untuk menyempurnakan agama yang berusaha menyimbangkan tiga hal. Tiga hal ini bertingkat-tingkat. Sekali lagi, ini adalah untuk para kaum muslimin muslimat yang sudah terbiasa berenang dan menyelam mengarungi samudera ilmu pengetahuan. Bagi para pemula yang baru bisa melihat samudera itu dari pantainya saja, maka jangan dipaksakan untuk memahami ilmu tingkat tinggi yang akan kita bahas. Karena apa? Agama itu tertopang oleh tiga hal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Iman. Yang ketiga, Ihsan. Ini adalah pembahasan penyempurnaan agama. Islam, Iman, dan Ihsan. Karena di dalam hadis Jibril, pada akhir hadisnya Rasulullah SAW bertanya kepada Umar. Ya Umar, adadri manisailu. Wahi Umar, apakah kau tahu siapakah orang yang bertanya? Lalu Umar berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Fa'innahu Jibrilu atakum yu'allimukum tinakum. Sesungguhnya dia, Jibrilu yaitu Jibril. Atakum datang oleh Jibril kum pada kalian. Yu'allimukum yaitu mengajari atau mengajarkan oleh Jibril kum kepada kalian. Dinakum pada agama kalian. Jadi, Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Disebut din, agama. Jadi, kesempurnaan agama itu harus menyimbangkan antara Islam, Iman, dan Ihsan. Ya, insyaAllah dalam episode yang pertama ini kita akan bahas dan kita kupas satu persatu. Hadis Jibril yang kita sebutkan tadi adalah riwayat Imam Muslim. Di dalam nomor hadis yang kedelapan. Yaitu, beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Sedangkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Redaksi akhir hadis. Hadha Jibrilu. Ja'a yu'allimun nasa dinahum. Hadha bermula ini Jibrilu yaitu Jibril. Ja'a telah datang oleh dia Jibril yu'allimu. Yang mengajarkan oleh dia Jibril an-nasa pada manusia. Dinahum pada agama mereka. Perbedaannya adalah ini menyebut manusia secara umum. Yu'allimun nasa dinahum. Pada agama mereka. Sedangkan redaksi atau matan hadis yang diruwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab adalah Dengan menggunakan redaksi yu'allimukum dinahum. Kitabnya adalah kaum Muslimin. Yu'allimukum dinahum mengajari oleh dia Jibril kum pada kalian kaum Muslimin. Dinahum pada agama kalian. Sedangkan di dalam hadisnya Imam Bukhari. Yaitu nomor hadis yang kelima puluh. Redaksi atau matan hadisnya adalah. Yu'allimun nasa dinahum. Mengajarkan kepada manusia dinahum pada agama mereka. Jadi ini lebih umum. Oleh sebab itu marilah kita bahas satu persatu. Tetapi saya peringatkan sekali lagi. Pembahasan ilmu tingkat tinggi ini adalah khusus bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Yang sudah terbiasa mengarungi samudera ilmu pengetahuan. Yang sudah terbiasa belajar ilmu nahu dan soraf. Sudah terbiasa belajar ilmu balagoh. Sudah terbiasa belajar ilmu hadis. Sudah terbiasa belajar ilmu Al-Quran. Sudah terbiasa belajar ilmu fikih. Sudah terbiasa belajar ilmu Tauhid. Dan sudah terbiasa belajar ilmu Tarikh dan yang lain-lain. Adapun bagi pemula kami ingatkan sekali lagi. Boleh mengikuti ini tetapi dengan kejernian hati. Tata niat dan hatinya yang jernih. Memohon kepada Allah SWT ilmu hikmah lahir dan batin. Karena kalau dipaksakan khawatirnya akan menjadi stres atau gila. Pembahasan pertama kita akan mulai tentang Ad-Dinu Al-Ghamilu. Agama yang sempurna. Yaitu harus tertopang oleh tiga komponen pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Salah satunya. Tiga-tiganya harus dijalankan secara bersamaan. Yang pertama adalah Dinu Al-Islam. Yubhathu fi'ilmil fikhi. Yaitu yang dibahas di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu membahas tentang dohiriyah. Lahiriiyah saja. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat secara fikih maka sudah dihukumi sebagai orang Islam. Karena syaratnya orang yang masuk Islam adalah mengucapkan atau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua Dinu Al-Imani. Agama keimanan. Yubhathu fi'ilmil aqidati. Yaitu dibahas di dalam ilmu aqidah. Atau ilmu tawheed. Atau ilmu kalam. Atau ilmu teologi. Kemudian yang ketiga Dinu Al-Ihsani. Dinu Al-Ihsan. Yubhathu fi'ilmil tasawufi. Dibahas di dalam ilmu tasawuf. Sehingga kita tidak boleh meninggalkan salah satunya kalau ingin memiliki agama yang sempurna. Yaitu harus menguasai selok belok ilmu fikih. Yang kedua harus tahu dan memahami ilmu tawheed atau ilmu aqidah. Kemudian diimplementasikan di dalam ilmu tasawuf. Kala Ahlul Tahqiqi. Telah berkata oleh para ulama Ahli Tahqiqi. Man tafakoha man bermula siapa saja. Tafakoha yang belajar fikih oleh diamant. Walam ya tasawuf dan tidak belajar tasawuf oleh diamant. Fakat tafasako. Maka sungguh telah menjadi fasik oleh dia. Fasik itu abah sering melanggar aturan-aturan. Mentang-mentang dia ngerti hukumnya. Ini halal. Ini haram. Ini makruh. Ini mubah. Terkadang orang yang hanya mempelajari fikih itu menggampangkan permasalahan-permasalahan. Dia ah cuma begini aja kok. Ah begitu aja kok. Dalam fikih kan boleh. Lah begitu. Itulah orang yang belajar fikih tanpa belajar tasawuf. Waman bermula siapa saja tasawuf yang belajar tasawuf oleh diamant. Walam ya tafakoh dan tidak belajar fikih oleh diamant. Fakat tafasako. Maka sungguh telah menjadi zindik oleh diamant. Zindik itu adalah orang ateis. Yang dia merasa tauhidnya tinggi seolah-olah. Tetapi ilmu syariatnya, dasar syariatnya sangat jangkal. Ibarat orang yang naik pohon kelapa langsung ke atas. Ingin memetik buahnya. Sedangkan dia tidak tau dasar dan pangkalnya pohon kelapa. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waman tafakoha watasawufa. Waman bermula siapa saja. Tafakoha yang belajar fikih oleh diamant. Watasawufa dan belajar tasawuf oleh diamant. Fakat tahakkoko maka sungguh telah menjadi benar oleh diamant. Jadi kalau ingin sempurna ya belajar fikih, belajar tasawuf. Maka agamanya akan sempurna. Kalau hanya belajar syariat saja, ilmu fikih saja, tanpa belajar tasawuf. Maka dia hanya memandang dengan pandangan matanya saja. Tanpa menggunakan pandangan mata batinnya. Tanpa bisa menimbulkan makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada episode yang pertama kali ini, kita akan menonton tentang rumus-rumus sederhana. Yang perlu diseimbangkan tiga hal. Yang pertama adalah Islam, Iman, dan Ikhsan. Islam dibahas di dalam ilmu fikih. Iman dibahas di dalam ilmu al-aqidah atau ilmu tawhid. Ikhsan dibahas di dalam ilmu tasawuf. Kemudian tiga hal berikutnya yang perlu dipahami adalah ilmu al-yakin, a'inul yakin, dan ha'kul yakin. Melalui proses takhulli, tahalli, dan tajalli. Atau dalam istilah lain, yaitu syariah, tariqah, dan ma'rifah. Ini adalah pembahasan rumus sederhana yang insya Allah akan kita lanjutkan dan kita kupas satu persatu. Tetapi sekali lagi, bagi para pemula jangan dipaksakan. Karena ini adalah pembahasan ilmu tingkat tinggi yang tidak hanya menggunakan otak saja, tetapi menggunakan seluruh komponen manusia, yaitu mulai jasad, mulai dari badan, kemudian nafsun jiwanya, dan juga rohnya, nyawanya. Terima kasih telah menonton!